Banget, siangan pernah minta tolong sama keponakanku Atau siapapun buat jadi kudir kamu Bahwa sesungguhnya, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan Dan kebaikan akan menghantar kepada syurga Aduh, Dek, kan ini cenderung bilang dari kemarin Kenapa sih, Kak Dede gak pulang-pulang juga? Anak gue punya pacar, Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi anakku, ya Allah Bisa gak gak jawab pertanyaanku dengan pertanyaan juga? Kurat lamaran, Dek Itu THK Terus sekarang kalau bohong jadi baik-baik aja Semuanya jadi selesai kalau bohong, gitu Iya, tapi Abie kan pengennya... Pengen apa? Pengen apa? Sabar, Umi, Umi, Umi! Kisah jelas berbuka bersama Aduh, gini deh nasib kalau orang udah umurnya udah senjak ya begini deh Nih, nyari kerjaan susah Semua kantor kasih batasan umur Sekarang semua media Buat profesi wartawan nyarinya karyawan yang usianya pada muda semua Apaan, Bi? Muda-muda? Apaan udah bosen sama yang tua nyari yang muda? Astagfirullahaladzim, Umi! Susun aja malaki aja ini, Mi! Perusahaan zaman sekarang nyari karyawannya muda-muda semua, Umi! Astagfirullahaladzim, Umi! Kan Abi juga sih, bawahannya pengen bikin orang marah aja Kenapa sih gak jujur aja sama Umi? Bilang dong, harusnya orang pertama yang tahu Ubi di PHK tuh Umi! Oh, jadi Umi masih marah soal yang kemarin Iya Yaudah Udah, udah, udah Gak usah dijelasin lagi ya Umi lagi kesel sama Abi Makin marah tau gak? Ya Allah, Umi! Astagfirullahaladzim! Apa? Allahuakbar! Umi! Ya elah Dia yang mulai, dia yang ngomel-ngomel sama gue Udah deh Gini nih, bulan Ramadan pengennya baik sama istri Malah ribut, mendingan gue rapiin rumah dah Daripada bini gue marah-marah pas dia liat rumah udah bersih kan Nah, dia seneng tuh liat lakinya rapiin bersih rumah Yaudah deh, kalau gitu kamu istirahat dulu ya Yaudah Sekarang, kamu aja Iya kamu aja yang tutup teleponnya Aku, aku sih pengennya masih teleponan sama kamu Tapi kan kamu harus istirahat Jadi mendingan matiin aja teleponnya ya Yaudah, kalau gitu gini aja Kita mendingan matiin teleponnya bareng-bareng gimana? Yaudah, yaudah kalau gitu Aku hitung bareng-bareng ya Satu Dua Oh, tapi aku pengen ngomong sama kamu Yaudah deh Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi Satu Dua Tiga Halo Abi Iya Ini saya Saya abenya Feby Enggak, Feby tidak boleh pacar-pacaran Ini siapa ya namanya ya Abi Halo Halo Ini orang gak sopan banget nih laki-laki Men, nutup aja telepon Abi Siapa ini orang? Abi juga gak sopan men Rebut-rebut telepon gitu aja Astagfirullahaladzim ini anak ngebantah lagi Abi, ingat Selama baby masih di rumah ini Baby masih tanggung jawab abah Ada tiga hal yang kita sepakatin sama-sama Apa? Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat Kedua, belajar yang rajin Ketiga apa? Ketiga apa? Lupa Ketiga apa, Feby? Jangan Abi lo kembalikin Enggak ada Iya, jangan pacaran Nah, ingat Rasulullah s.a.w. bersabda Di dalam salah satu hadis Jangan pernah seorang laki-laki Berkhawat dengan perempuan Yang bukan mahrumnya Ya Apalagi dia cuma berduaan Dan yang ketiganya itu adalah setan Ah Nanti iya aja juga pacaran sama musyahrul Astagfirullahaladzim Ini anak nyaut mulu ya abahnya ngomongin Sama aja kayak uminya Enggak ada Pokoknya Feby mulai sekarang Kamu harus abah hukum Enggak ada cerita Bersihin rumah ini Sampai bersih Dan handphone Abi tahan Hah? Abi Jangan lupa Jangan kemana-mana Sebelum Abi balik lagi Loh, Abi mau kemana? Abi mau belajar Nyari ilmu Bi Ini kamu Nih aku belanjaan kazi yang kemarin aja belum aku pake Sekarang kamu beliin aku himar banyak banget Terus kapan aku pakenya? Katanya gak boleh boros Bukan-bukan masalah boros sayang Tapi kan kalo perempuan dan wanita itu Ya harus menutupi dadanya Kalo himarnya itu kerudungnya Harus ditutupi dadanya Ya? Ya malah kamu pelikiran cantik kok Iya Tapi kan aku lagi hamil Aku di lapan bulan Besarnya Masya Allah Kalo aku pake kerudung kayak begini Double-double panjang Geda banget itu Bi Gede-geda Gede, iya Sayang gini ya Mau kamu kecil Mau kamu geda Mau kamu gede Ya Kalo kamu menurut sama suami kamu Aku tetap cinta sama kamu Dan yang terpenting sayang adalah Bukan apa yang dilihat oleh orang Ya Yang terpenting adalah Apa yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa menjadi muslim Dan muslimah yang baik Dan satu hal lagi Di surat Al-Baqarah ayat 216 Tertulis disitu Yang artinya Bisa jadi Kamu membenci sesuatu Padahal ia amat baik bagimu Dan bisa jadi Kamu menyukai sesuatu Padahal ia amat buruk bagimu Allah maha mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Ya Ya sih Bi Ya udah deh Gitu dong Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nuk Nuk Lo mesti nolongin gue Lo mesti nolongin gue Gue butuh ilmu dari lo Gue pengen belajar ilmu dari lo Ilmu apa nih bang Ilmu silat Gak bisa bang Apa sih Bukan Ilmu debus Ya Allah Ilmu silat ada-ada aja Ilmu murus anak Ia iya 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 Sabar 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 Silahkan silahkan duduk Men bukan bantu Ia iya iya Ia iya iya Ia iya iya Ia iya 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 Perasaan dong Ikuti perasaan kita nih Gak-gak pun jadi babi Tarik nafas kak udah Eh kak David ya Kenapa 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 sih anaknya Ini Udah sabar sabar Feby Iya Kita nih jadi orang tua Gak gampang ngurusin anak Lihat Feby sekarang Waktu kecil gampang diurusnya Gampang dikasih tau Sekarang sebentar-bentar Kerjaannya ngebantah Mulu Capek ngomelnya Ini bulan Ramadan Ya Allah Astagfirullah Kalau itu sih Biasanya karena pergaulan Tuh kak David Tuh Kak David Kak David udah pernah lihat Temen-temennya Feby tuh kayak gimana Gangnya Geng rempong Tau gak Kalau misalnya aku di belakang nih Lagi masak Itu seratus meter Mereka gosip Kedengeran Ya Allah Pusing Pusing Mereka itu rempongnya Setengah mati Feby ke pengaruh kali Ya Allah Kalau misalnya ini anak perempuan Jangan ngikutinin Amin Amin Astagfirullah Sayang Kamu gak boleh kayak gitu Pertama kamu udah ngomongin orang Kenyataan Ya ribah dong berarti Yang kedua sayang Coba kamu bayangin Kalau Allah s.a.ala memberikan kita anak perempuan Sayang Sayang kan ada satu hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang maknanya Barang siapa Yang diberi ujian oleh Allah Dari anak-anak perempuannya Lalu dia berbuat baik kepada mereka Maka kelak mereka akan menjadi penghalang dari api neraka Sayang Tidak boleh dong kayak gitu Ya Astagfirullahaladzim Iya Debbie Nak dengerin tuh ya nak ya Kita doain Mudah-mudahan Abinya bisa jadi ustad Jadian diceramahin tuh banyak orang Gak uminya doang sendirian Iya nak ya Ngomong-ngomong Iya dimana ya Kayaknya sih tadi Ke rumah sakit deh Sakit lagi Gak tau Tapi coba aja telepon Atau gak mungkin di rumah kali Atau di cafe gak tau Udah aku jadi nanyain Iya ini juga punya masalah ini Kata nanyainya Iya ada Sabar sabar Udah ada Kamu cek aja deh Ya udah deh Aku pakai iya dulu ya Sayang tadi ya Debbie Kak Udah Silahkan ya Kak Udah mau lu Padahalnya sih Silahkan Diteruskan konsultasi Maaf ya Maaf ya Marah-marah ya Allah Astagfirullahaladzim Maafin lu Kenapa sih Kenapa Kenapa Apa Feby kenapa Gini Nuk Feby Pacara Nuk Astagfirullahaladzim Nah lu aja kaget Apalagi gue abahnya Gue abinya nih Gue gimana Coba anak gue pacaran Nuk Gimana gue mempertanggung jawab Itu di hadapan Allah Nuk Ya Allah Anak itu waktu kecilnya Gampang diurus Sekarang kerjaannya Kebantah mulu Diomongin ngebantah Setiap di smash Dia tangkis Smash tangkis Capek gue Nuk Ya jangan di smash lah Bang Oh itu bagaimana Bang gini bang Ya Ini Saya dapatkan dari ustadz juga Ustad bilang Kalau kita Ingin Melakukan sesuatu kepada anak kita Dalam arti kita ingin menasihati Kita harus berlemah lembut bang Dulu mungkin waktu itu Shiren pernah Saya sama Shiren pernah Dinasihatin ya Sama ustadz Apalagi saya Dibilang saya terlalu keras sama Shiren Lalu ustadz bilang Kamu harus berlemah lembut Apalagi sama orang-orang yang kamu cintai Misalkan sama istri-istri kita Sama anak-anak kita Istri-istri Maksudnya apa yang lu mau kawin lagi Maksudnya istri kita Bang David kali mau kawin lagi Kagak gue satu udah cukup Yaudah maksudnya kayak gitu Ini kan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW Bagaimana beliau SAW itu Sama anak-anaknya Sama istri-istrinya Sama cucu-cucunya Itu berlaku lemah lembut Lu sih gampang Nuk Ngomong kayak gitu Coba lu alamin kayak gue Nuk Udah gak punya kerjaan Gak punya duit Sampai di rumah istri kerjaannya Ngemel mulu Anak kerjaannya ngebantah mulu Gue di rumah laki-laki udah gak ada harga dirinya Nuk Gimana gue bisa sabar coba Lu coba pikirin jadi gue Gimana tekanan ini gue Nuk Ya Allah Ya iya bang sabar Bang sabar Kan abang sendiri yang bilang Iya gue sabar Inna Allahumma asobirin ya Allah Bang marah gak sampe kayak gitu kali Bang sampe Ya Allah Ya udah ya udah wudu dulu Wudu dulu ya Astagfirullahaladzim Audzubillahimina syaitanirrojim Waduh gue dibacain ta'awut Eh lo kira gue setan Ya gue ambil wudu Astagfirullahaladzim Lu lupa wudu Iya 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 Allahu akbar Lu bener-bener kelewatan lu ya Ya Allah itu areng ya marah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Aduh Feby tuh kemana sih Gak dateng-dateng deh dari tadi Eh dari tadi udah gue teleponin Cuma gak aktif lagi Gak aktif lagi Yaudah lah ya Mau coba telepon lagi Ya gak bisa Nih Itu ngapain ya sekarang ya Tuh kan Gak Gak bisa Selfie sih asik Selfie asik sih Asik sih Sumpah Coba-coba Sumpah ya Selfie-selfie Cuma gue juga Iya jadi kayak Double gitu ya Jadi kayak angle-nya tuh Disini tuh gue pas Disini juga gue pas Satu dua tiga Lagi 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 Liat ke gue Ke gue Ke gue Lagi 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 gue aja Lagi gue ada aplikasi edit gitu Geng rempang lagi 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 Iya dimana ya Kasih gak Gak tau nih Kak Tuben biasanya dia udah nongol sih yang ini Oh kemana ya Dia gak di hape gue Aduh Aduh Pas 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 Geng rempang lagi Geng rempang lagi Geng rempang lagi Ini gengnya sih Fabi Kenapa sih rempang banget Emang kayak jadi perempuan Lu gak bisa soleh Apa Ya Allah nak Kalau kamu perempuan Tolong ya Umi dijagain Gak usah rempang Gak usah foto-foto ngelulu Gak usah pacaran Berisik ya Kontraksi nih lama-lama Di komplek ini Sumpah Lo liat gak Ibu-ibu habil barusan Kenapa Kita ngomongin kita Cutek banget mukanya Kayak lo liat Kita tuh kayak penyakit yang menular Gitu Eh Udah-udah Jangan emosi Kita tuh lagi puasa Gitu ya Ini tuh gue gak bikin-bikin Tapi ini gue tuh serius Enggak kita tuh harus sabar Itu realita Dia tuh tadi jutek banget Iya sih Ih Eh yaudah Kalau gitu gimana Fabi Fabi gimana doang Iya gak mau Pokoknya gue gak mau ke rumahnya Bokapnya galak Bye Eh Kalau lama-lama disini Gue lama-lama tuh bisa Tua duluan Nungguin Fabi Udah yuk Samperin aja ke rumahnya Gue gak mau Gue mau telpon aja Gue mau telpon aja Gue telpon aja Hmm Aduh Aduh Ini tutut Tutut Sabar aja Magi puasa Kan Nggak diangkat lagi Itu terus gimana dong Aduh Aduh Ini nyebelin banget Terlalu bebe puny itu Kan gimana Aduh 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 Kenapa Kenapa Iya ini Ini Aku emang inisiatif Umi deh Tadi tuh Lihat deh Aku udah rapi-rapiin semuanya Udah aku sapu Udah aku pek Pintar Pintar gitu Ini pasti nurutin Umi nih Bukan nurutin Abi kan nih Kalau begini Iya dong Mbak Umi sayang Cantik Kalau gitu Sekarang Aku mau ke cafe dulu ya Temen-temen gue pada nungguin soalnya ya Boleh Tapi nanti buka puasa disini ya Pasti Umi Ya Ya udah Kalau gitu Febi pergi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Seenggaknya Punya anak perawat Baik banget Rajin Tanpa disuruh ngepel sendiri Daripada abinya Bikin berantem mulu Ngajak berantem mulu Assalamualaikum Assalamualaikum Loh Kok Umi Umi yang nyaku Ngepel Bi Sejak kapan pelan Ganti jadi sapi Astagfirullahaladzim Maaf Akhirnya diajak ngomong Mau jawab juga Umi Baik ya Mi Baik Emang siapa lagi yang mau ngepel disini Umi kan ngelakuin tugas Sebagai ibu rumah tangga yang baik Emang ini Abi Nggak ngelakuin Yang seharusnya jadi imam Seperti apa Kewajiban seorang suami itu kan Harusnya memberi pakaian Dan makanan yang makruf Untuk istri dan juga anak-anaknya Oh gitu ngomong soal tanggung jawab Umi Emang selama ini Yang bayar listrik siapa Yang bayarin makan siapa Yang bayarin uang sekolah siapa Uang dari mana Dari pohon Eh aduh Abi juga kerja Umi Abi kerja siapa yang minta Dipecat Nggak di minta Ini kenapa jadi hitung-hitungan Soal bayar-bayaran sih Bi Cuma ngomong doang Abi tuh harus nyontohin yang baik Supaya Umi Sama anak-anak nyontohin juga yang baik Ngelakuin yang baik semuanya Karena Abi imam disini Oh gitu Ngomongin soal tanggung jawab sama anak nih Sekarang Abi tanya sama Umi Ayo coba Umi duduk sini Umi coba sini Ngomong Apa Umi tau gak gimana keadaan Anak-anak Umi sekarang Baik-baik semua Baik sehat semuanya Tau kalau si Feby udah pacaran sekarang Pacaran? Nah kan Baru enggak kan Padahal kemarin udah diajak ngomong Nggak ada bener Ini nih Sekarang kalau ngomong tanggung jawab Abi yang disalahin Padahal Umi nya sendiri gak ngurusin anak Ingat Umi Yang namanya ibu Ibu itu adalah madrasah pertama Bagi anak di dalam rumah tangga Umi mustinya ingat Dan ada salah satu hadis dari hadis lewat Bukhari Dikatakan disitu Umi Bahwa ibu itu adalah kepala rumah tangga suaminya Dan nanti kelak akan diminta pertanggung jawaban Faham Umi? Umi bukan ibu yang baik Bi Astagfirullah Ya Astagfirullah Ya udah nangis lagi Ya Mik Aduh Mik Jangan nangis dong Mik Cepi Ya, gak ada tisu lagi, jangan nangis dong, ya, maaf 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 ya, lagi puasa, gak boleh nangis, diam ya, yaudah, yaudah, yaudah gini deh. Abi minta maaf ya, Abi minta maaf, kalau omongan Abi ada yang gak berkenan di hatinya Umi, Abi minta maaf banget, maaf ya, yaudah gini, kita gak usah masalahin ini lagi, ya, pokoknya sekarang Umi tanggung jawab sebagai ibu, Abi tanggung jawab sebagai ayah, ya. Kita kelarin semua tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, gak usah kita masalahin lagi Umi, Abi capek ribut mulu sama Umi, ngomel-ngomel mulu, ini bulan Ramadan, masa kita sih ribut-ribut mulu Umi. Umi juga capek, Bi, kalau nyat kita dulu zaman ta'aruf ya, Masya Allah ya, happy, mulut tiap hari ketawa, walaupun di rumah harus sempat ditolak sama abangnya Umi, yaudah gak usah dibahas ya Umi, gak enak, yaudah, kan kayak gini enak, orang juga liatnya enak, suami istri, keluarga Sakinah mau ada warah maaf, pokoknya gini, Abi mulai sekarang, Abi janji, Abi bakal dukung setiap usahanya Umi, Umi, nah usaha kafe kita bakal kembangin, kita luasin, Masya Allah, Masalah Fulus gak usah khawatir, pokoknya nanti Abi yang tanggung jawab, kita cari modal ini Masya Allah, kalau kita usaha pasti ada jalan, Allah pasti kasih jalan, Abi Masya Allah, baik banget sih Bi, tapi kalau soal masalah dana gak usah dipikirin, Umi udah ada, udah ada, udah, udah, Dari mana Fulus, Umi? Kita jual perhiasan Perhiasan, eh, perhiasan mana nih? Umi? Enggak serius nih, eh, Umi perhiasan mana? Perhiasan mana? Eh, itu... Kagak serius, eh, Umi, Umi, Umi sendiri bilang sama Abi, bilang, Abi harus belajar jujur, Abi jujur sama Umi, sekarang Abi tanya sama Umi, jawab yang jujur, perhiasan yang mana, Umi? Itu, perhiasan itu Perhiasan mana? Jawab Ini, ini mau dijawab Perhiasan mana? Perhiasan yang ibu titipin Astagfirullah, yang dari ibu, itu titipan Umi, Allahu Akbar, kok dijual, ya Allah, itu amanah Abi kayak gini, Abi gak bisa percaya sama Umi, ini tandanya bisa jadi selama ini Abi kasih uang sama Umi, Umi gak amanah, bisa jadi Umi bilangin buat tempat yang lain Enggak, Abi, enggak, kalau sawah itu, Umi tetep amanah Enggak bisa! itu perhiasan juga amanah, masa buat yang kecil aja Umi gak bisa amanah apalagi buat yang gede Enggak, enggak ada Abi gak percaya sama Umi Abi Enggak! Enggak Maafin, Bi Enggak Umi tetep amanah Enggak pakai maha-maç-maçn Gak pake maaf-maafan, Umi udah gak bisa, amanah. Nangis, oh, nangis. Gak, gak pake nangis. Gak pake nangis, gak pake nangis ya. Gak pake nangis, diam. Gak pake nangis, gak bisa pura-pura, gak kena gue sekarang. Mulai sekarang, semua usaha kafe, semua urusan kulus, aneh yang tanggung jawab, lu di rumah aja. Gue mau jalan dulu. Eh, nih, nih. Apa? Gak jadi. Assalamualaikum. Assalam. Oh, kayak keceposan lagi.